Beli kertas, 213 miliar, tinta printer 400 miliar, what is going on Bapak Ibu? Apa yang sedang terjadi ini? Stabilo 3 miliar Bapak Ibu. Halo, balik lagi di kebunisan ya, bersama segmen kabar bisnis. Seperti biasa di segmen kabar bisnis ini kita akan berbincang mengenai banyak hal yang tentu ada kaitannya dengan bisnis. Dan kali ini kita akan ngomongin soal sesuatu yang sangat-sangat lagi gonjang-ganjing di dunia Twitter. Ya mungkin teman-teman bisa nembak ya, yang pertanggal sekarang. Di media sosial khususnya, umumnya ya, semuanya di gonjang-ganjing. Dan Meme sudah breeder di mana-mana dan akan coba kita bahas. Kita gonjang-ganjing juga, tapi dari sudut. Pandang kedekatan bisnis. Oke, langsung aja ada yang sudah dirancung oleh komen saya, Dede, dan akan dibahas oleh Jack pertama kali. Oke, tadi kan dilihat ya di video openingnya tadi, udah tahu dong tentang apa, ya nggak sih? Nah, ini berita utamanya yang saya angkat dari kompas.com. Nah, Nuh, tadi liat kan beritanya di kompas. Ini judulnya tentang Anies temukan anggaran janggal, pulpen 630 miliar, kertas 213 miliar, hingga tinta printer 407 miliar. Wah, kalau buat bun desain bisa buat apa tuh? Ya, bisa beli desain berapa puluh. Sayang kalau beli desain ke kita itu. Iya, tapi padahal ada anggaran influencer katanya, 7 miliar ya kalau nggak salah. Ya, harusnya itu yang dipakai. Harusnya, lu-lu yang jadi influencer-nya. Lumayan kan? Jadi, daripada mainin anggaran beli yang kayak gini, beli desain ya, terus itu lebih bermanfaat kayaknya. Oke, oke lanjut ya. Di sini dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegur jajarannya terkait anggaran belanja ala tulis kantor yang diusulkan, obitnya ini berusulan ya, dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Teguran itu disampaikan Anies saat memberikan arahan dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 sebagaimana didokumentasikan dalam kanal YouTube PEMPROB DKI Jakarta tadi ya, video yang opening tadi di awal. Ya, jadi mungkin perlu diketahui, bulan-bulan November ke bulan Desain berikut, di mana pemerintahan itu, baik daerah, pusat, kota, sama wilayah, juga ya, provinsi, itu biasanya tutup buku, tutup anggaran. Terus, membuka lagi anggaran yang baru tahun depannya. Nah, sekarang ini ya masa-masa riskan lah gitu. Dan perlu kita pantau bersama. Hasilnya apa? Bolpoin jadi ATK yang paling banyak memakan anggaran dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Bolpoin Rp 635 miliar, bapak ibu sekalian, ujar Anies Baswedan. Hmm, 635 miliar. Itu uang, itu uang. Uang, gitu. Uang negara. Uang negara maksudnya. Kita kalau misalnya minta satu miliaran aja gitu ya, buat usaha. Buat kembangin bisnis kebundikan, bisa nggak sih? Bisa, itu lebih bermanfaat. Yang tadi aku bilang itu lebih bermanfaat. Oke, ya kemudian mencapakan bahwa pengadaan inventaris ATK tak perlu seboros itu. Ya emang bener nggak usah seboros itu. Emang mau diapain sih itu ATK mau dimakanin gitu kan. Nah, itu juga kan. Mau contoh, kata Anies Baswedan. Di ruangan ini saya punya tiga laser pointer. Masih mau belanja lagi? Saya tanya, yang bikin ini siapa? Bapak dan ibu kirimkan uang itu ke siapa? Kata Anies Baswedan. Di ruangan tersebut sambil anda tegasnya. Persis, kirimkan saja uang itu ke pabrik-pabrik itu. Lalu kita bilang, Iya, kami menghadirkan keadilan sosial. Oh, maksudnya keadilan sosial. Apa namanya? Buat pabrik-pabrik, buat usaha-usaha yang sudah kolomerasi kan. Udah, corporation ya. Terus buat kita, usaha-usaha yang UNKM ini nggak kebagian cuw. Keadilan sosial dari mana? Itu nggak sosial, itu nggak adil. Siapa tahu, ada Kong-Kali-Kong ya, antara Pembroke dengan usaha tersebut? Iya, kalau ngomongin teori konspirasi. Mungkin, mungkin. Mungkin aja, kalau ngomongin teori konspirasi. Iya, mungkin. Cuman ya, kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai. Kita nggak mau bukti. Nggak boleh bersu-uzon gitu ya. Kita harus tetep usun-uzon. Iya, kita harus tetep usun-uzon. Cuman ya, itu faktanya kayak gitu. Silahkanlah, nakanya dalam hati. Gitu ya, nakanya dalam hati. Kan dikit tadi saya bilangnya, mungkin ya. Mungkin ya. Keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Lalu, Ia menyerahkan usulan pengadaan komponen-komponen ATK lainnya, yang juga tak masuk akal. Ada anggaran pengadaan kertas F4, A4, dan folio yang totalnya mencapai 213 miliar. Wow. 213 miliar. Duit ditukar dengan kertas. Aku belum pernah ngeliat, nggak tahu berapa tumbuh itu andai, apa namanya? Beli, 213 miliar itu. Mungkin rumah ini penuh kayaknya. Ada pula anggaran pengadaan pintar printer hingga 407 miliar, serta pita printer 43 miliar. Wow. Gila. Masih ada juga komponen lain yang tidak masuk akal. What's going on? Bapak dan Ibu, apa yang sedang terjadi ini? Kata Anies Baswedan. Stabilo, Rp3 miliar, Bapak dan Ibu, katanya lagi. 3 miliar itu. Tentu apa Stabilo? Ya jadi denger-denger sih deh ya. Itu masih ada nggak anggarannya yang disebutin? Masih, masih, masih. Oh, masih ada ya. Terus, ya kemudian membandingkan dengan pengalaman ketika bekerja di mancanegara. Alatulis kantor, kata Anies Baswedan, merupakan tanggung jawab pribadi karena memang penungkapan wajib siapapun pegawai. Ya, jelas ya. Itu kan punyanya pegawai dan dia harus memelihara sebaik mungkin. Nggak harus apa namanya. Iya, kalau pulpen mah tuh. Aduh. Bagus sih. Beli di, apa, potokopi yang ada. Ada, murah lagi lah. Yang harga Rp2.000 sampai Rp10.000, yang bagus Rp10.000 juga udah oke sih. Oke, iya. Eh, Anies tak habis pikir obesitas anggaran belanja ATK yang esor-esorati obesitas. Obesitas bagus itu. Yang mulai, bagus. Ini dasar Tepak Ibu, penghapus Rp31 miliar. Ini kalkulator memang tahun ini nggak punya kalkulator gitu, sampai kita mau belanja Rp31 miliar buat kalkulator. Emang di handphone sekarang, handphone udah canggih. Handphone udah canggih, udah ada kalkulator di handphone. Iphone. Iphone. Ada kalkulatornya. Ex-menteri pendidikan dan kebenaran itu menganggap sadar bahwa potensi anggaran irasional macam itu bisa lolos karena tidak disisir secara jerih. Jika lolos, dosa tersebut disumbang secara bersama-sama. Terkonsum ya sebagai kapal kebelanjaan. Yang bener-bener nggak lolos ya. Ujungnya, saya juga yang meloloskan kan. Kita semua ini yang meloloskan. Gubernur ikut meloloskan. Makanya kita petakan satu-satu seperti itu. Agar mana yang bisa direalisasikan, mana yang tidak. Iya. Emang harus seperti itu. Harus dipalidasi oleh Pak Anies sendiri. Kalau sampai benar-benar di-tagkan sama Pak Anies, wah, terlaluan. Nggak ngerti, nggak ngerti, nggak ngerti. Ya mudah-mudahan sih, itu nggak harus dipangkas ya. Mudah-mudahan itu yang memang harus efektif ya. Kalau misalkan cuman beli puluhnya semiliar, yang tadinya berapa sih? 600 ya? 600 miliar ya? Jadi semiliar ya mungkin oke aja sih. Mungkin oke. Kita bisa hemat berapa ratus miliar 600 miliar. Terus yang paling viral deh. Yang paling viral ini. Apa? Bisa didebak ya. Yang viral itu yang ngelem. Eh, ngelem. Yang ngelem. Itu nggak ngerti gitu. Ibon buat apa sih? Ebon, 82,5 miliar. Aduh. Itu sih, berita utamanya itu emang ketelaluan ya. Apa namanya, kalau misalnya memang APBD tersebut diloloskan. Ya ada. Rakyat sakit itu. Ah. Kita tuh rakyat sakit dengar ya gitu. Anggaran yang kayak nggak masuk akal gitu ya. Di perhatian juga masuk akal. Terus, denger-dengar juga dari berita Inews ya. Iya, di Youtube. Aku tadi nonton itu. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan menyisir satu persatu anggaran Pemda untuk memastikan penyerapan yang maksimal. Kita lihat di Pemda tertentu, apakah lebih banyak belanja pegawai, belanja barang, atau belanja modal. Kalau belanja yang banyak pegawai dan barang, berarti itu lebih banyak digunakan oleh kepentingan aparatnya. Yang diterima masyarakat, yang digunakan untuk penyelesaian masyarakat, kecil. Kalau belanja modalnya yang besar, itu bagus. Tapi kita harus lihat lagi, belanja modal ini betul-betul yang menyentuh masyarakat atau sekedar mengadakan pengadaan barang itu tidak dipakai. Itu tidak gunanya. Mendagri mengaku harus memastikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sejalan dengan pusat dan delivered atau diterima langsung manfaatnya oleh warga. Nah, tadi Pak Tito kan bilang tuh yang soal anggaran modal sama anggaran belanja pegawai gitu ya. Jadi, mana sih yang terbaik sebetulnya uang negara ini dibelanjakan? Jadi, menurut Mendagri yang baru nih ya, yang baru dilatih kemarin, itu seharusnya anggaran negara itu lebih, kalau semakin dibelikan untuk modal, yang dimana barang yang nantinya bakal dipergunakan untuk masyarakat, ini lebih bagus kalau belanjanya lebih besar. Dibandingkan misalkan belanja untuk anggaran keperluan pegawai. perbaikan asilitas umum, asilitas umum, lebih oke. Pembersihan okali, misalkan. tolin-tolinat umum, tolin-tolinat umum, misalkan. Itu kan lebih oke gitu kan. Pokoknya untuk peremajaan dan pembangunan fasilitas umum, ya itu pasti akan masuk akal lah. Itu masuk akal. Kalau misalkan ya tadi ya nggak masuk akal. Tadi seperti apa namanya, apa Ketamendagri. Cuman, yang beli ini juga tadi harus diawasin juga. karena khawatirnya beli barang tapi nggak terpakai nggak berguna masalah kan nggak butuh itu. Nah yang saya khawatirkan juga masalah itu apa namanya kertas ya sampai berapa ratus media itu kan kertas sekarang kan kita jamannya paperless global warming jangan banyakin penggunaan kertas apalagi sekarang udah ada sistem digitalisasi katanya kan Jampang Ruta punya apa namanya smart city ya kan ya harusnya semuanya bisa didigitalisasi dan tidak perlu ada pengeluaran barang untuk kertas iya nggak sih bener nggak sih iya 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 tapi mereka menurut pandangan saya nanti dia bakal harusan lagi deh yaudah beliin dong ipad yang berjuta-juta aduh nggak apa nggak ada habis-habis ya nggak ada habis-habis selalu ada celah selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan betul-betul nggak paham lah nggak paham nggak paham yang mudah-mudahan mental dari para pegawai kita yang berada di pemerintah itu semakin mentalitas profesional jangan jangan kayak gitu terus lah gitu ya belum lagi itu deh tadi apa namanya yang si para pengusaha korporasi tadi ya kalau misalkan bener ada Kong-Kalikom ya kita juga para pelaku usaha kecil itu susah naik levelnya nanti gitu itu nggak kebagian terus jadi nggak fair ya nggak fair gitu ya itu kan kalau malam-malikom ya kita nggak tahu sih iya semakin di sini semakin bagus oke kita turunkan tensi pembicaraan kita kita lihat di sini ada beberapa meme yang lucunya rakyat Indonesia kan tau sendiri nih ya udah pokoknya kalau udah ada yang bilang udah jadi meme pokoknya gitu ini gambar yang pertama kita lihat kita butuh pemimpin yang merakyatkan lalu wanaibon 82,5 miliar ya kan kita butuh pemimpin yang merekatkan merekatkan jadi ya ibon gitu ya oke terus yang kedua gambar apa lagi nih lem wanaibon perekat kebangsaan cuma 82,5 miliar 100% klenger 166 miliar ya untuk apa namanya toilet 82 miliar untuk lem 124 miliar walpoint 73 miliar untuk jalur sepeda nah ini ada lagi nih buzzer 5 miliar safety tank 166 miliar kecat jalur sepeda 73 miliar lem ibon 82 miliar balpoint 123 miliar yang lain nunggu update ya nunggu update ini tapi ada yang lagi viral nih sampai usaha apa namanya dari market place bukan market place tapi salah satu yang punya hoirol tanjung transmark pun berjuit sampai trending di twitter di twitter tau gak nih liat emang twitter seru sih nih liat nih beli lem ibon sama pulpennya enggak keteransmark sih jadi mahal deh coba belinya ke aku dijamin gak bakal keluar agar sampai segitu banyak kok ibon ibon memanggil menjagri sisir agar cerdas ini adminnya cerdas bisa mengangkat mengangkat isu yang sedang viral terus dimanfaatkan buat marketing kayak gitu bagus sekali nah jadi kalau misalkan menggunakan sudut pandang apa namanya UMKM pelaku usaha menengah kecil dan sebagainya jadi kita bisa simpulkan beberapa poin ini jadi kita para pelakausaha itu perlu mengkontrol kebawah jadi kalau kita punya karyawan harus dikontrol ya kebawah jika usaha kamu punya banyak karyawan jelas kalau punya karyawan itu harus dikontrol karyawannya jangan sampai dia mainin anggaran itu dia jadi kalau usaha sudah berkembang dan sudah punya banyak karyawan tidak perlu dikontrol kita jangan percaya saja sama karyawan kita tetap harus ada pengontrolan kemudian yang kedua itu ada checks and balance laporan keuangan usahamu setiap bulan kalau peluru itu setiap hari jadi biar ketahuan setiap harinya itu keuang ini keluar kemana masukkan berapa jadi ketahuan kemudian yang ketiga itu jika akan memuat rencana pengeluaran untuk usaha buatlah yang masuk akal dan seminimal mungkin ya jelas harus masuk akal dan seminimal seminimal mungkin jadi intinya seperti prinsip dagang apa namanya pengeluaran sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya nah seperti itu kesimpulan terkait dengan pengelolaan anggaran yang harus juga dilakukan oleh para pelaku usaha seperti kita kalau pengen naik level tadi anggaran kita pun sekecil apapun kita harus di manage ditulis dan kita juga bisa ambil filmu dari Transmart tadi jika ada hal-hal yang viral coba kita jadikan itu sebuah bentuk marketing dan branding betul sekali oke semoga bermanfaat info kali ini dan kalau ada yang salah mohon maaf ya mohon maaf nih jadi sampai jumpa di episode selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati